Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas engkau suatu dosa maka jadilah dosa itu sebab pada sampainya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang kepada kecintaan Allah tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang kepada keridaan Allah tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang ke surganya Allah tetapi ada pula dosa yang menyampaikan seseorang kepada kecintaan Allah ada satu dosa yang bisa menyampaikan seseorang kepada ma'rifatullah ada dosa yang bisa menyampaikan seseorang kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah para muhibbin rahimakumullah jadi sebagaimana taat itu bisa menyampaikan seseorang ke surganya Allah maka dosa pun bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimana dosa yang bisa membawa kita kepada ma'rifatullah bagaimana dosa yang bisa membuat seseorang itu dicintai oleh Allah bagaimana dosa yang bisa menyampaikan ke surganya Allah apabila berbuat dosa seseorang hamba akan suatu dosa apapun dosanya maka dengan sebab dia berbuat dosa itu dia menjadi takut kepada Tuhan lalu dia tobat membaguskan tobatnya nah maka jadilah dosa tadi sebab yang mengantarkan dia kepada kecintaan Allah pilihan Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala orang itu dulunya tidak pernah takut kepada Allah begitu dia memperbuat suatu dosa yang besar timbul di hatinya ketakutan kepada Allah timbul suatu kesedihan dalam hatinya timbul suatu kehinaan yang besar dalam dirinya lalu dia tobat lalu dia tobat kepada Allah nah maka dosa yang tadi penyebabnya itu tobat membaguskan tobatnya maka itulah yang menyampaikan dia kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dosa bisa masuk surga kalau Rasulullah menjawab layazalu taiban parram minhu khaiban rabbahu hatta yamud bayudkhilahul jannah senantiasa dia tobat lari dari dosa takut Tuhannya sampai dia mati maka dia masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah parramahib bin rahimakumullah macam-macam bentuk baik taat baik dosa itu bisa mengantar ke surga ada orang yang wiriknya mengingat dosa orang lain tahajud orang lain berzikir orang lain membaca macam-macam bacaan ada inyak ada inyak malam itu duduk mengingatakan wuh dahulu aku merampuk dahulu aku merampuk sedih menangis itu aja amalannya wuh dahulu aku pernah mencuri ampun orang nah hinanya aku menangis jadi pekerjaannya mengingat dosa aja mengingat dosa aja pekerjaannya menangis ingat dosa menangis nah ini dosa itu memasukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala macam Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an beliau seringkali menangis menangis ditanya oleh kawan-kawannya mengapa engkau Umar menangis aku ingat dulu pernah membunuh anak perempuanku hidup-hidup nah Sayyidina Umar waktu masa dahulu jahiliyah pernah membunuh anak perempuan yang masih hidup dimasukkan ke dalam tanah mati lalu Sayyidina Umar bila ingat itu menangis ingat itu menangis ingat suatu dosa apabila ditangisi maka itu menjadi sesuatu yang berpahala sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ingat dosa lalu kita sedih lalu kita menangis itu jadi sesuatu yang bernilai pahala besar di sisi Allah bisa lebih besar daripada bacaan-bacaan yang belum tentu baik belum tentu khusunya belum tentu benar adab-adabnya nah ini yang dimaksud oleh nabi kita bahwa ada dosa itu yang membawa seseorang ke surga ingat dosa menangis ingat dosa sedih dosa dosa ini yang mengantarkan dia kepada kepada surga dosa ini yang mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa tolong subscribe like and share subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala